Pondok pesantren Al-Zaitun di Idramayu, Jawa Barat menjadi sorotan tajam belakangan ini. Pondok pesantren Al-Zaitun diduga melakukan penyimpangan ajaran agama, serta adanya dugaan tindak pidana dan aksi kriminal. Kepala Baris Krim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, Polri siap memproses laporan terkait pondok pesantren Al-Zaitun. Kabar Rizkrim mengaku sudah menerima arahan dari Menkopol Hukam terkait dugaan tindak pidana di pondok pesantren Al-Zaitun. Pondok pesantren Al-Zaitun, Sementara pada Sabtu lalu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menemui Menkopol Hukam Mahfud MD. Dalam pertemuan itu, RK menyerahkan terkait hasil investigasi pondok pes Al-Zaitun, di mana sudah melakukan investigasi dua arah dan melakukan mewawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al-Zaitun. Ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menkopol Hukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kisru Pompas Al-Zaitun direspon ketua bidang fatwa MUI Pusat yang menyebut, dalam waktu dekat, MUI akan mengeluarkan fatwa secara keseluruhan terkait Al-Zaitun. Dalam pertanyaan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan dan juga finalisasi untuk dilaporkan kepada Dewan Pimpinan, dan setelah itu akan dijadikan salah satu dasar di dalam pembahasan di Komisi Fatwa Majelis Bama Indonesia. Kontroversi yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun terus berlanjut. Pada minggu lalu, MUI memanggil pimpinan Pompas Al-Zaitun Panjiku Milang untuk hadir mengklarifikasi soal ajaran dan pernyataan yang memicu polemik. Namun, perwakilan dari MUI Pusat yang turut hadir mengatakan Panjiku Milang menolak permintaan untuk mengklarifikasi. Kini masyarakat pun menanti apa hasil investigasi yang dibentuk Pemda Jawa Barat, pemerintah, hingga MUI Pusat atas kajian Pompas Al-Zaitun. Tim Liputa, Kompas TV. Kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun terus berlanjut. Pemerintah pusat pun kini tengah menginvestigasi mengenai dugaan penyimpangan ajaran agama hingga adanya dugaan tindak kriminal. Lalu sebenarnya bagaimana ajaran Pompas Al-Zaitun selama ini, lalu apa juga yang harus dilakukan agar polemik ini berakhir dengan solusi yang baik, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui Daring, ada Ketua MUI Pusat, ada Kiai Khalil Nafis, dan anggota Komisi 8 DPR RI, ada Kang Maman Imanul Haq. Serta kami masih mencoba untuk menghubungi Kepala Staff Kepresidenan, namun hingga saat ini masih belum merespon kami. Saya sapa dulu yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, Kiai Nafis. Selamat pagi juga, Mas Maman. Selamat pagi, Pak Timudi dan Pemerintah Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman bergabung pukul 3 pagi di sana. Terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Sama-sama. Saya ingin dari Kiai Nafis terlebih dahulu, kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang ada desakan untuk mencoba mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang berlangsung, ajaran seperti apa yang diajarkan di dalam Pompres Al-Zaitun ini. Nah, kita lihat bagaimana pemerintah pusat saat ini sudah bersuara, bahkan kita lihat sudah ada arahan-arahan, khususnya dari Menko Polukam tadi, untuk mencoba mengklarifikasi ini semua tentang apa, dan kalau memang ada pelanggaran, maka sesuai dengan hukum harus ditindak. Bagaimana Anda melihat Kiai Nafis perkembangan atau langkah dari pemerintah terhadap Al-Zaitun sampai saat ini? Ya, saya mengapresiasi terhadap langkah pemerintah yang respon ya. Pertama, menjaga untuk kondisivitas di tahun-tahun yang penuh dinamika ini. Yang kedua adalah bagaimana memang meluruskan dan menjaga akidat umat, termasuk juga pendagakan hukum. Saya menerima hasil dari investigasi tim yang dibentuk oleh Gubernur. Rekomendasi pertama itu kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan paham keagamaan. Kemudian B, hanya karena dua rekomendasi ya. B-nya itu adalah bagaimana pemerintah untuk melindaklanjuti memproses secara hukum. Saya pikir dua-duanya sudah disampaikan oleh Pak Minko Polukam kemarin, dan kita menyambut baik bagaimana kinerja ke depan. Bagi kami memang penelitian yang dulu tahun 2002 itu kan menyebutkan indikasi. Bukan menyebutkan bukti ya. Indikasi adanya hubungan historis, kepemimpinan, dan ajaran dengan NDI KW9. Kemudian karena sudah sekian lama, tentunya itu sudah tidak lagi menjadi pijakan penetapan hukum. Maka melalui istikrok namanya, melalui penelitian kelapangan, yang itu tidak berhasil bertemu langsung. Ini kan dari indikasi itu kita ingin mencarikan bukti, dari bukti itu kita baru menakukan analisis. Yang bisa kita keluarkan, fatwa yang baru beberapa hari lalu atau minggu lalu itu kita keluarkan, tentang perempuan menjadi khotib jumat untuk jamaah laki-laki. Bukan untuk jamaah perempuan. Untuk jamaah perempuan tidak ada masalah. Tapi menjadi khotib dari jamaah laki-laki tentu kita mengatakan tidak sah dan tidak benar. Nah berikutnya kita berdasarkan hasil insya Allah pada minggu-minggu ini. Sehari dua hari ini kita mendapat laporan resmi dari tim kami. Meskipun tidak ketemu, tapi dari beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan langsung. Karena sekarang media bisa diserap ya dengan utuh seperti halnya. Wawancara Panji Gumilang di SKTV, Panji Gumilang dengan Azehtun Oficial. Dan beberapa keterangan bisa diambil sebagian dari yang disampaikan. Sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan mana yang wilayah Khilafiyah, mana yang wilayah pada wilayah Haram, mana pada wilayah Afdhuliyah, mana yang wilayah itu adalah akidah yang itu menuju pada kesesatan. Tentu kami menghukumi sesuai dengan tasurul masalah, gambaran masalah yang utuh tentang persoalan. Karena memang ada hal yang kontroversi berkenaan dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang. Dan itu mengarah kepada beberapa hal tadi itu. Apakah itu huru'i ya, apakah usul ya. Dan ada hal lain berkenaan dengan Azehtun, tentu kewenangan MUI berkenaan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Nah itu tadi kalau yang disebutkan Pak Kyai tadi kan lebih kepada apa yang muncul di media sosial serta apa yang muncul di media termasuk juga wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Adakah langkah mungkin menyelidiki atau menginvestigasi sendiri dari tim MUI untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang berlangsung yang tidak terekam di media sosial ataupun di media konvensional? Kalau saya boleh jujur, tim kami itu dibagi pada tiga bagian. Ada bagian yang memang itu bertemu langsung dengan Panji Gumilang dan masuk pada Azehtun secara terang-terangan. mengirimkan surat dan minta bertemu untuk Tabayun. Ada tim itu bertemu, menyelidiki secara diam-diam apa yang terjadi di dalam. Ya terus terang aja kita mengatakan diam-diam seperti halnya kemarin dari rombongan yang mengetahui orang-orang pondok pesantin yang bertemu. Itu diantaranya adalah tim kami masuk di dalam dan mengatakan tidak mau ketemu dengan MUI padahal di depannya adalah tim kami. Yang ketiga adalah kami melakukan koordinasi dan wawancara dan informasi dari pihak terkait. Bahkan dengan seperti BNPT, bahkan dengan pelurahan, warga, dan seterusnya. Jadi tiga dengan proses itu yang biasanya kami lakukan untuk pengumpulan data dan bukti. Maka yang dulu indikasi dan sekarang juga mungkin indikasi dari media-media itu kita ingin mencari bukti. Jadi beda di dalam penelitian itu antara indikasi dan bukti. Karena bukti itu adalah data, sementara indikasi adalah kaitan-kaitan hal itu. Oleh karena itu hal yang sudah pasti berkenaan dengan data dari indikasi menjadi bukti, jadi data itu. Disitulah kami menjelaskan kepada umat tentang posisi hukumnya. Tidak semata-mata hanya pada persoalan Panji Gumilang, tetapi menjadi panduan. Upamanya jangan sampai nanti meniru Azaitun, perempuan menjadi khotibnya laki-laki di pesantren-pesantren upamanya. Kan tidak tahu juga yang mengikutinya. Begitu juga umatnya di luar, di masjid-masjid. Jangan sampai ada perempuan, menurut paham yang di kami, di Majelis Ulama Indonesia Dan akhir sunnah wal jamaah, tidak ada yang disitu perempuan menjadi khotib Jumat untuk laki-laki. Menjadi imam Jumat dari laki-laki itu. Dan itu tidak sah menurut kami. Nah itu kita menjelaskan tidak semata-mata persoalan ini Panji. Tetapi, Panji Gumilang tetapi berkenaan dengan bagaimana menjelaskan hukum kepada umat. Karena kami sebagai khotimul umat. Khotimul adalah sebagai pelayan umat yang harus menjelaskan mana yang benar. Dan tidak boleh ta'akhirul bayan an waktil haja itu tidak boleh menunda penjelasan tentang hukum pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Dan pada saat bersamaan kami sebagai sotikul hukumah tentu pada saat pemerintah nanti memintakan tetapkan hukum pada kita. Kita akan jelaskan berdasarkan data, bukan hanya indikasi tetapi berdasarkan data kepada pemerintah untuk menjelaskan posisi mana yang itu aliran, mana itu paham yang haram, mana perbuatan yang haram, dan mana yang perbuatan itu menyimpang. Menyimpang itu beda dengan sesat ya. Menyimpang itu seperti Tafas Tawufil Majalis itu adalah tafsir yang menyimpang. Tetapi pada saat bersamaan bisa saja apakah indikasi pada yang sesat, sesat itu berkenaan dengan akidahnya. Dan seterusnya itu ada beberapa pemilihan-pemilihan di dalam hukum Islam yang bisa dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini juga menciptakan urgensi mengapa ini memang harus cepat, harus ditangani dengan cepat, harus clear dengan cepat. Mas Fahman, kita ingin semua ini tentu saja jelas, clear, diselesaikan dengan damai. Kita tidak ingin justru tertibul konflik dari sini. Tapi di sisi lain kita tangkap juga bagaimana sudah ada kegerahan juga di tengah masyarakat. Mungkin sekedar untuk menjawab sebenarnya apa yang terjadi. Merasa bahwa ini terlalu tertutup. Sementara ada indikasi-indikasi seperti tadi sudah digambarkan kayak nafis yang meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat. Nah, Mas Fahman, bagaimana Anda sendiri melihat langkah pemerintah bisa menangani hal ini dengan clear, dengan tenang, dan bisa clear semuanya tanpa sampai kita terjadilah buntrokan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, statemen-statemen Panji Gumilang itu dengan tegas saya katakan sangat mengganggu keadaban publik dan memunculkan kontroversi. Oleh sebab itu, saya langsung meminta agar Kepala Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat langsung datang. Nah, kenapa? Karena di sana adalah pesantren, lembaga pesantren yang ada lembaga pendidikannya kebetulan di bawah Kementerian Agama untuk meneliti bagaimana kurikulumnya, bagaimana muatannya, dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini keterangan dari Kementerian Agama tidak ada yang menyimpang, kecuali ya itu tadi statemen-statemen dari Panji Gumilang lah yang sebenarnya seolah-olah menantang kesadaran publik bahwa apa yang dikatakannya itu membuat tafsir-tafsir sepihak lalu dia tidak mempertanggungjawabkan secara agentatif, metodologi, dan lain sebagainya. Dan ini sangat kontraproduktif. Karena berkaitan juga dengan tahun ajaran baru ya, kalau di pesantren, banyak orang saya dapat masukkan dari Medan, dari mana, orang meragukan kembali pesantren. Padahal hari ini pesantren memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan. Maka saya bilang, tolong hentikan komentar kontraproduktif. Tunjukkan kembali Zaitun yang katanya membangun karakter keislaman, karakter keindonesiaan. Nah yang kedua, saya pun meminta pemerintah Jawa Barat, bahkan saya ngobrol langsung dengan Wagub Pak UU, untuk datang langsung. Meminta klarifikasi. Karena ini sudah menyangkut begitu banyak elemen masyarakat yang menyatakan bahkan datang dengan protes demo dan lain sebagainya. Kita tidak ingin Jawa Barat tiba-tiba ternodai dengan kehadiran Zaitun di tengah-tengah masyarakat, dengan cara kontroversi seperti itu. Nah yang ketiga, saya menyayangkan ya, seorang Panji Gumilang yang senior, tiba-tiba dia meremehkan institusi MOI, Polri, lalu dia membuat tafsir seolah-olah kita dianggap bodoh dengan soal tafsir, soal anjing, soal perempuan jadi imam di hadapan laki-laki dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya, saya langsung ngobrol dengan Pak Mahfud MD ketika acara Pembesawarah Kerja di Loimunding di Majalengka. Saya bilang, Prof ini harus cepat diselesaikan, harus turun tangan. Jangan sampai ini akan mengundang masyarakat untuk datang langsung, lalu terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu anarkis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, masyarakat harus bisa mendapatkan jawaban yang jelas juga, kenapa pemerintah kok cenderung membiarkan begitu saja Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kejadian pertama. Beberapa kejadian yang muncul, lalu dia mendemonstrasikan perbedaan-perbedaan ini dengan secara tajam di tengah masyarakat, dan ini menjadi kabar yang sudah lama kita dengar, sampai hari ini belum juga ada tindakan tegas dari pemerintah misalnya, ya Pak Njigumilang harus menerima tim investigasi MUI, harus menjawab bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga MUI atau ormas yang lain. Nah yang terakhir, saya melihat bahwa semua hari ini sudah turun, MUI sudah turun, bahkan indikasi pidana dan lain sebagainya, saya apresiasi kepada kepolisian, termasuk juga kerasnya patwa. Nah Datul Ulama dalam Bahsul Masail, PWNU Jawa Barat, itu menjadi indikasi bahwa ini sudah bukan main-main lagi, ini bukan hanya sekedar wacana di medsos, pura-pira biasa, tapi ini sudah menyangkut, itu tadi, keadaban publik yang terlanggar, lalu juga kesadaran publik untuk mempertanyakan, sampai sejauh mana kesenioran Panjigumilang, dan sampai sejauh mana kekuatan pemerintah untuk menghentikan kontroversi yang kontraproduktif ini. Oke, untuk coba menjawab untuk apa yang tadi sempat disebutkan Kak Maman juga tadi, mengapa sampai sejauh ini pembiaran, apakah itu yang terjadi pembiaran, dan apakah ini juga harus dijawab oleh pemerintah, mengapa setelah ramai dibicarakan, baru akhirnya ini benar-benar diusut secara serius. Ini sebelum saya ke Bang Jamin Ginting yang juga sudah bergabung, selamat pagi Bang Jamin, nanti saya akan langsung ke Bang Jamin, tapi Mas Maman, apakah pemerintah juga harus menjawab ini, mengapa sampai saat ini, apakah tidak terdeteksi, atau apa ini yang harus terjawab, Kak? Harus terjawab, karena dari awal kemunculan jahitun memang kontroversial, kita menduga-duga dengan kabar-kabar yang belum tentu jelas juga, apakah ini adalah bentuk misalnya, kita tahu keterlibatan atau keterkaitan Panji Gumelang dengan KW11 yang berafliasi ke DITII, lalu juga menjadi mainan banyak sekali orang-orang di masa lalu untuk menyimpan aset-asetnya semacam money laundering dan lain sebagainya, lalu juga kenapa dia seolah-olah dalam tanah kutip kebal hukum dan lain sebagainya, baik soal misalnya agrarianya, kepemilikan panahnya, termasuk juga beberapa kasus yang melibatkan para alumni-nya dalam pengakuan beberapa alumni, ini harus segera dituntaskan. Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, di negeri ini tidak ada orang yang bisa mengandalkan bukang banking dan lain sebagainya. Secara jernih kita bisa klarifikasi, kita bisa usut secara tuntas, sehingga tidak ada lagi keresahan di tengah masyarakat, apalagi timbul keinginan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara sendiri dan itu sangat tidak diinginkan tentunya. Oke, saya langsung ke Bang Jamin Ginting, selamat pagi. Bang Jamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami sekali lagi. Bang Jamin, melihat tanggapan ataupun reaksi, ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, menanggapi apa yang menjadi ramai dan menjadi keresahan banyak pihak di sini terkait dengan PONPES ini, sisi hukum tentu saja ini yang akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil tindakan. Nah, dengan pernyataan dari Menko Polhukam, dengan adanya kepolisian, Polri Pusat yang mengatakan akan mendalami, apakah ini membuat Al-Zaitun wajib membuka seluruh pintunya dan apa sampai kemana ini kita bisa mendapatkan seterang-terangnya? Maksud saya secara hukum gitu, apakah dengan demikian terbuka lebar pintu Al-Zaitun dan kita bisa melihat melalui aparat, apa sebenarnya yang berlangsung di dalam PONPES tersebut? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya, di Indonesia itu tidak ada orang yang kebal terhadap hukumnya. Jadi kalau konsep, nggak ada yang steril gitu ya. Kalau ada suatu tindak pidana, lalu orang nggak boleh masuk, itu nggak ada. Jadi semua steril. Bahkan di tingkat pendidikan, kita ketahui di universitas juga kalau ada tindak pidana, polisi bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Ya di lembaga manapun yang menyatakan dia kebal terhadap hukum, itu nggak bisa. Kalau sudah ada konteks penyidikan, itu namanya projeticia. Jadi dia harus membuka diri ya terhadap semua proses yang berjalan yang dilakukan, proses penyidikan. Sehingga pemerintah ada dua hal. Pertama adalah, apakah ada laporan dari masyarakat terkait itu yang bisa ditindak lanjuti terhadap adanya dugaan tindak pidana di dalam PONPES. Lalu kedua, inisiatif dari pemerintah. Dia bentuknya inisiatif karena ada keresahan masyarakat, dia langsung untuk membuatkan laporan sendiri dan lalu bisa ditindak lanjuti. Jadi nggak perlu menunggu dari masyarakat untuk melakukan laporan, karena kan berkelihatan ya. Nah itu yang bisa dilakukan dua hal itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka kalau sudah ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, tentu semua yang terlibat akan dipanggil begitu. Nah tetapi pertanyaannya adalah, pasal apa, tindak pidana apa yang akan dikenakan terhadap penyelenggaraan pendidikan ini atau juga ada indikasi tindak pidana lain ya. Contohnya ada penganyayaan, ada penantaran, atau tindak pidana apapun itu, sehingga bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan. Nah jadi kita tahu dulu nih tindak pidana apa. Kalau kita pakai lah contohnya ya, ada laporan terkait dengan tindak pidana pasal 28, dua terkait dengan ITE menyebarkan kekeresahan atau penyelidikan terhadap agama yang contohnya di pasal 156 grup A gitu ya. Nah kalau konteksnya pasal penyelidikan keagamaan, tentu yang paling berperan di sini adalah ahli yang menerangkan apakah aliran ataupun pengajaran ini adalah pengajaran sesat dan meresahkan masyarakat gitu. Nah dalam konteks ini kehadiran MUI dan DEPAK ya, Kementerian Agama harus menjadi legitimasi untuk menandakan kalau ini ada suatu ajaran yang tidak sesuai begitu. Nah setelah itu baru masuklah pidananya, jadi nggak bisa pidana masuk tanpa harus ada legitimasi mengenai kesesatan suatu ajaran yang ada di Indonesia. Karena kita sudah menghormati proses ini dengan ahli. Ahlinya siapa? Ahlinya tentu dari MUI sendiri. Tadi kemarin sudah ada rencana untuk mengeluarkan fatwa bahwasannya ini adalah suatu pelanggaran terhadap atau penyelidikan terhadap agama. Nah kita lihat saja apakah fatwa itu akan muncul terkait dengan ajaran itu atau sudah muncul dan dilegitimasi sebagai suatu hal yang dilarang di Indonesia. Nah itulah dasar. Jadi penyidik itu tidak akan bisa melakukan proses penyidikan tanpa ada legitimasi suatu imbaga institusi yang sah di Indonesia. Menyatakan ini adalah hal yang tidak benar. Hal yang sah dan meresahkan masyarakat. Kalau tadi saya tangkap dari Kayi Nafis memang ada keterbatasan mengenai apa yang sudah diketahui sebagai fakta dari PONPES ini. Sehingga fatwanya pun belum bisa benar-benar lengkap rasanya. Belum bisa mencakup semua yang diduga yang terjadi dalam PONPES tersebut. Tapi kalau saya tangkap dari Bang Jamin tadi berarti memang ada kewajiban itu kalau sudah masuk ke tahap penyidikan. Ini kan masih prosesnya pencarian bukti, pengumpulan dan juga penyelidikan begitu. Sejauh apa PONPES ini harus membuka diri di tahapan ini? Iya. Karena dalam proses penyelidikan itu adalah proses wawancara. Jadi tidak ada kewajiban bagi seseorang yang dilakukan penyelidikan itu harus hadir, harus datang. Itu tidak ada. Karena tidak ada upaya paksa dalam hal ini. Nah itulah dalam proses ini contohnya dengan undercover. Dia melakukan penyamaran, melakukan investigasi. Itu namanya collecting data itu tidak dengan paksa dalam proses penyelidikan. Jadi kalau orang yang tidak mau juga tidak bisa dipaksakan untuk dihadirkan. Nah kalau sudah penyelidikan baru itu proses ya. Jadi tidak bisa, tidak steril terhadap suatu lembaga apapun bisa didatangin. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi teknik-teknik inilah yang harus dihadirkan oleh penyelidik ataupun orang-orang yang bisa mengumpulkan data dan fakta kalau ini adalah aliran yang sesat, aliran yang dilarang begitu. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan jelas sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai perkembangan dari kontroversi Pompres Al-Zaitun. Masih bersama Ketua MUI Pusat, K.I. Kholil Nafis dan juga ada K.Maman Imanulhak dari komisi, dari DPR RI dan juga ada Bang Jamin Ginting. Saya ke K.I. Nafis tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini tampaknya kalau dalam pengumpulan bukti memang akses aparat pun belum sekuat itu dalam arti belum bisa melakukan pemanggilan dalam bentuk kewajiban gitu dan lain-lain. Nah, juga tadi Bang Jamin menceritakan bagaimana MUI akan semakin terlibat dalam hal ini. Nah, keterlibatan MUI ini apakah ini sudah, ini juga dari aparat K.I. Nafis bahwa sudah direncanakan, sudah ada ajakan dalam hari-hari ke depan ini untuk mencoba melihat sebenarnya ajarannya seperti apa? Karena pasti polisi akan meminta ahli dalam hal ini MUI untuk konten ataupun dalam muatannya. Apakah itu sudah direncanakan? Dan setahu saya MUI juga sudah menyiapkan empat pertanyaan Tabayun yang sebenarnya ingin ditanyakan tapi sampai saat ini masih belum dapat ditanyakan kepada Panji Gumilang. Apakah MUI masih menginginkan ada kesempatan bertemu langsung dan menanyakan sendiri, Tabayun sendirikah ke Panji Gumilang? Ya, pertama kita sudah pernah ngirim surat kepada TG ya, Panji Gumilang dan Azaitun dan tim kita sudah di lokasi sebenarnya, tapi tidak diterima. Kemudian kami berkolaborasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Kami pun sudah di lokasi, tim kami siap bertemu langsung. Juga tidak terima dan bahkan tidak mau datang kalau ada MUI. Ya, dipersilahkan. Mereka bertemu, kita titip pertanyaan kepada tim. Ternyata di tempat itu dia tidak memberi jawaban, mintanya pertemuannya di Azaitun. Ya, mungkin kalau memang diperlukan kita bisa nanti memanggil ke MUI dan tidak yakin dia akan datang, mau ketemu aja sudah tidak mau, apalagi mau datang Bama-nya. Tetapi kami sudah biasa menemukan seperti ini, bagi yang aliran-aliran menyimpang seperti halnya Gavatar, Mosodik, itu takut dengan MUI gitu loh. Jadi kayak ada gap gitu. Jadi kami sebenarnya ingin mengetahui langsung di mana letak, apakah mana yang masih bisa dituntun, mana yang masih bisa diarahkan kepada yang baik, mana yang perlu difonis. Cuman dia sudah mengapriori lebih dulu, tidak bisa memilah mana pendapat institusi MUI, mana yang kabar burung MUI sudah mengharamkan, dan seterusnya dikebawa juga dengan isu-isu gitu. Tidak bisa memilah tentang informasi yang pasti. Nah, memang kami sudah ada kerjasama beberapa dengan lembaga, seperti hanya wawancara, bahkan kami juga dengan kejaksaan, itu juga ada komunikasi, juga dengan kepolisian, juga ada komunikasi. Ya, kami sudah biasa menjadi mitra pemerintah. Karena kan posisi MUI adalah khadimul umat, wa sahadikulah hukumat. Posisi kami adalah melayani umat. Maka hal-hal yang pendapat itu berbeda, sampai terjadi penyimpangan kami harus luruskan. Tapi ketika perbedaan itu masih wilayah khilafia, kami menyampaikan silahkan ditoleransi. Itu kami sampaikan untuk khadimul umat. Tetapi pada sahadikulah hukumat, menjadi mitra pemerintah kami akan memberikan keterangan-keterangan. Saya ini hampir ya dua bulan sekali menjadi saksi ahli dari penyimpangan-penyimpangan itu, bentuk dari kemitraan kami di MUI dengan pemerintah. Maka dalam kasus seperti ini, saya menyambut baik kemarin ketika rakor di Minko Polhukam, ya ada memang teman itu yang juga tim hadir di tempat itu, meskipun undangannya baru sepatas internal pemerintah, belum melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Karena MUI baru mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat bagi jemaah laki-laki. Selain itu masih belum dikeluarkan. Jadi kami 24 jam siap untuk memberikan masukan, memberikan keterangan, membantu pemerintah. Saya sepakat dengan Yaimaman ya, bahwa ini jangan dibikin larut-larut lah. Kalau memang itu ada penyimpangan, ya penyimpangan. Tetapi yang jelas, apa yang disampaikan oleh PG itu meresahkan. Karena memang hal-hal yang baku di tempat kita, itu disampaikan dengan serampangan, dan kesannya menantang. Ini sebenarnya yang memicu kemarahan publik. Makanya kami minta pada saat itu, segera turun ke pemerintah, karena demo sudah bergelombang, kemudian dihadapi dengan orang-orang yang menjaga di dalam, dan seterusnya. Jadi beberapa media sosial yang saya pikir klarifikasi secara berita hoax dan tidak hoax, itu sudah bisa kita klarifikasi. Persepsi, terserah mungkin dari yang lain, tapi persepsi saya pribadi, ada kesan ya kekurang sopanan di publik lah. Sebagai senior dan sebagai pengasuh pesantren. Sehingga itu barangkali yang memicu kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat yang memang segera harus diakhiri, apakah dengan proses hukum nantinya, apakah nanti berkenaan dengan pernyataan pribadi sebagai Panji Gumilang, bahkan mungkin nanti keterkaitan dengan NII, dan hal yang berbeda lagi adalah pelaksanaan pendidikan di pesantren Azaitun itu. Oke, tidak ingin berlarut-larut, apakah ini berarti juga beberapa pernyataan dari PG ini melalui media maupun media sosial yang tertangkap, salah satunya mengatakan bahwa MUI penghasuh, dan lain-lain ini tidak akan diperpanjang juga kalau MUI, atau ini juga mungkin MUI ingin ada proses hukum terkait hal tersebut. Ya, sebenarnya kalau bicara penghasut itu di mana penghasutnya? Kita ini menyampaikan hasil penelitian di masyarakat ketika ini menjadi hal yang rame. Rame itu karena apa? Karena dia sholat jumat yang sudah tidak physical distancing, kemudian masih physical distancing dengan disiapkan kursi. Kemudian ada perempuan di depan. Itu jelas, itu masalah khilafiyah. Tetapi sejelek-jeleknya tidak ada yang mengatakan abdul. Ya, ada perempuan. Kemudian ada non-muslim yang ada di depan. Itu kan menjadi, di kita ada namanya pluralisme. Kita ini toleransi, iya. Tapi tidak berarti kita beribadah bareng-bareng dengan bareng-bareng pada agamanya masing-masing. Tidak. Jadi kita toleransi tidak boleh mengganggu ibadah agama lain. Tapi tidak berarti dicampur adukkan antara agama kita dengan agama lain. Itu harus dijelaskan. Jadi kalau kita merasa dihasut, ya hentikanlah kerja-kerja kontroversi. Karena kita harus memberikan bayan kepada umat mana yang benar, mana yang tidak. Makanya di dalam MUI itu ada tiga tahapan. Ada yang cukup dijelaskan oleh kita. Artinya penjelasan hukum. Karena di kitab atau pendapat ulama dan kesepakatan ulama sudah ada. Tinggal dijelaskan pada masyarakat. Ada yang memang harus dijelaskan. Keluarkan patuanya hal-hal yang menyempang yang belum ada kejelasan pastinya dari hukum Islam tentu dijelaskan melalui patua Majlis Ulama Indonesia. Baik, Nafis. Saya ke kawaman. Sebenarnya kalau dari sisi Anda, apa yang sebenarnya harus menjadi fokus pemerintah di sini? Kita tahu bahwa desakannya adalah mengenai apa yang tadi digambarkan melalui media sosial. Ada hal-hal yang terlihat salah melalui media sosial seperti siapa yang memimpin sebuah ibadah dan lain-lain. Tapi di sisi lain ini semakin dalam. Ada dugaan keterkaitan dengan DTII, DNI. Ada mengenai dugaan bagaimana sumber dananya, penggunaan dana dan sumber dana tersebut. Ini juga harus dianggap harus jelas. Tapi lagi-lagi kan batasan tangan hukum kembali lagi pada bukti apa yang ada. Nah, Anda sendiri lebih kemana seharusnya memang perhatian pemerintah ini? Iya, ada tiga tahapan yang harus dipahami ya. Pertama, tahapan pikih. Di pikih kita boleh berbeda karena pendapatnya macam-macam. Saya dan Kei Nafis tentu biasa di pesantren menemukan pendapat-pendapat yang gerib, yang asing, yang aneh. Yang kita sendiri tahu tetapi tidak usah diumbar di publik karena akan memicu keresahan, akan mengganggu stabilitas pemikiran serta nilai keagamaan masyarakat. Yang kedua baru tahap fatwa. Nah, tahap fatwa saya rasa MUI sudah bagus dan begitu pula NU, saya rasa public convenience ini harus terus dikuatkan kembali karena kita tidak ingin ada orang-orang yang menggunakan hal bersewenang-wenang lalu juga dengan sengaja mengumbar sesuatu yang agar viral dan terus-menerus menang, tang, ponga, sombong, takabun, dan sebagainya. Baru tahapan terakhir ada telapan hakim atau hukoma ya. Dan ini pentingnya pemerintah. Jadi pemerintah harus mulai tegas dengan masukan-masukan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Agama termasuk juga Provinsi Jawa Barat walaupun kemarin Gubernur Ridwan Kamen menyatakan pernyataan yang lumayan blender misalnya bahwa Kementerian Agama mengucurkan begitu banyak dana untuk Zaito, nah kita akan minta klarifikasi. Kita sudah ketemu Menteri Agama di sini, kita pun akan minta klarifikasi dari Kang Emil sampai sejauh mana dana itu masuk dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, ini sangat-sangat mengganggu sendiri bahwa pesantren yang seharusnya punya sifat transparansi, akuntabel, profesional, memahami, membangun karakter, tidak lalu meracuni masyarakatnya, anak-anak didiknya dengan hal-hal yang tidak apa, yang kontraproduktif. Ini yang menjadi tujuan kita. Maka, sekali lagi, dari sisi hukum, kita meminta pemerintah usut, tuntas, Zaitun, selamatkan lembaga pendidikannya, selamatkan anak-anak didiknya, karena saya yakin ada cita-cita luhur seluruh pesantren untuk membangun karakter bangsa melalui spirit agama sebagai energi untuk transformasi, untuk perdamaian, untuk toleransi, dan lain sebagainya. Di beberapa tayangan yang kita lihat di media sosial, bagaimana pongahnya Panji Gumilang misalnya, untuk lalu melihat cukup demo segitu, kita hadapi dengan puluhan ribu. Ini bukan soal banyak atau sedikit, karena yang diinginkan oleh kita adalah cara-cara persuasif di sebuah negara hukum dalam menghadapi perbedaan, itu sudah ada mekanismenya. Penghinaan terhadap institusi, kepolisian misalnya, lalu juga MUI, begitu pula anak-anak seolah-olah untuk memperlihatkan sisi-sisi yang menangtang publik untuk hadir dalam perdebatan ini, ini menjadi hal yang sangat penting. Saya lihat, dengarkan bagaimana kontraproduktifnya, noise kegaduhan-kegaduhan ini dalam peta keagamaan kita dan kebangsaan kita. Ini yang perlu segala diusur dan dihentikan, selamatkan institusi pendidikannya, selamatkan anak didiknya, kembalikan kepada hitoh pesantren, agar anak-anak mendalami nilai agama, agama yang tolerans, damai, mencintai tanah airnya, tanpa harus keluar dari mainstream pemikiran agama yang dipakai oleh mayoritas umat Islam. Saya pertanyaan terakhir untuk Bang Jamin. Bang Jamin, sekali lagi bahwa hukum tentu yang ini, hukumlah yang akan dipergunakan dalam mendalami apa sebenarnya yang berlangsung di dalam al-zaitun dan menindak lanjuti ataupun menindak kalau memang ada pelanggaran terhadap hal tersebut. Tapi lagi-lagi ini juga berdasarkan apa yang menjadi temuan dari aparat, bukti atau tidak ada bukti tentu akan mempengaruhi hal tersebut. Sementara ini kalau semakin bergulirkan, asumsi-asumsi di tengah masyarakat ini akan semakin terbentuk. Keyakinan-keyakinan yang mungkin sudah dipengaruhi oleh banyak hal. Kita ingin semuanya sesuai dengan fakta dan kalau memang ada tindakan yang salah, maka harus ditindak dengan hukum yang berlaku gitu Bang Jamin. Sehingga ada sensitivitas itu Bang Jamin. Sehingga inikah yang harus membuat pemerintah harus bergerak cepat dan bagaimana mengkondisikan agar bagaimanapun juga kita melihatnya hukum. Boleh ada dugaan-dugaan tapi lagi-lagi hukumlah yang menjadi penentunya. Ya, saya kira yang paling penting orang yang dituduhkan sesuatu hal yang menyangkut tentang aliran kepercayaan dan sepertinya seperti ini sebagai warga negara yang baik harusnya hadir, ya komunikatif gitu loh. Jadi bisa nanti mengklarifikasi apakah yang dituduhkan oleh orang-orang di luar tentang apa yang dia lakukan itu benar atau tidak benar dan bisa mengklarifikasi. Jadi itulah warga negara yang baik yang hadir untuk memberikan keterangan. Kalau nanti menjadi ada argumentasi silakan saja menjadikan argumentasi terbuka untuk bisa menunjukkan kebenaran fakta yang sebenarnya. Nah, nanti kalau ada perbedaan pendapat nah, kita hormati sebagai suatu institusi negara yang legitimasi yang menyatakan kalau, eh, ini kamu nggak boleh nih ajaran kamu salah seperti gitu ya. Nah, itu kita harus menghormati negara ini sebagai suatu lembaga institusi. Ya, kita melakukan perubahan. Kalau nggak melakukan perubahan sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat atau penyimpangan yang bisa dilegitimate oleh negara ini sebagai suatu hal yang dilarang dan tetap dilaksanakan maka hukum itu akan bergerak. Berjalan untuk memaksa supaya dia berubah. Kalau nggak, ada sanksi pidana. Nah, itulah prosedur yang sebenarnya harus dilalui. Jadi, kalau ada perang di media sosial dan segala macam nah, ini kan justru masyarakat menjadi bingung. Disinilah peran daripada pemerintah untuk memberikan rasa damai rasa tenang bagi semua orang yang merasa ada hal yang tidak cocok ya dalam pengajaran ini. Jadi, sekali lagi kita harus menghormati lembaga institusi yang diberikan negara yang berwenang untuk menilai benar atau salah. Begitu, Mas Turmati. Kita akan lihat bagaimana tanggapannya juga terkait dengan pemerintah yang saat ini sudah akan masuk dan mencoba menerangkan atau mencoba mencari kebenaran dari pondok santri tersebut. Semoga langkah ini juga disambut dengan baik sehingga bisa clear segera tadi sudah digambarkan bagaimana ini juga harus segera bisa clear masyarakat pun menginginkan jawabannya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Jamin Ginting, Kang Maman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas waktunya bersama kami pagi hari. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.